Hai guys welcome back to channel hari ini aku mau bikin no bake mozzarella bread Nah karena anakku ini pencinta roti sama keju jadi ini tuh adalah snack yang perfect banget buat dia Nah kalau mozzarella bread kenapa aku juga suka bikinin dia karena pertama-tama ini tuh gak ribet ya Jadi gak usah di bake gak usah masuk oven cukup menggunakan frying pan aja Lalu juga sehat ya karena kan di dalamnya itu ada karbohidrat protein dan lemak ya kan Anak-anak kita kan yang masih kecil-kecilin itu masih aktif-aktifnya jadi mereka sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut Ayo kita mulai yuk Nah bahan-bahannya simple banget ya jadi ada susu 120 gram gula pasir 20 gram Pagi instan cukup 3 gram saja tepung protein tinggi ataupun tepung roti ya 200 gram Garam 2 gram unsalted butter yang udah agak lembek ya itu sebanyak 30 gram Kemudian mozzarella cheese yang sudah diparut 200 gram Lalu nanti sediakan juga satu mangkok yang ukurannya lumayan gede buat kita taruh adonannya untuk proofing Nah mangkok ini bisa kita lapisi dengan butter atau minyak terlebih dahulu Dikit aja cukup Yuk kita mulai ke cara pembuatannya ya Langkah pertama kita masukin dulu susu sebanyak 120 gram Oke kemudian gula gulanya sebanyak 20 gram saja Enaknya menggunakan Thermomix semuanya bisa langsung ditimbang di sini Jadi hemat cucian juga ya Oke lalu kita masukin ragi instan sebanyak 3 gram saja Ini gunanya untuk mengaktifasi si ragi dulu ya Oke cukup Nah sekarang kita hangatkan ini Kalau dengan Thermomix sudah ada pengaturan suhunya jadi bisa kita atur ya Ini kita membutuhkan 2 menit Lalu suhunya cukup di 37 derajat Dan modenya kita menggunakan mode speed 1 Oke Oke selesai Nah sekarang kita memasukkan tepungnya Oke tepungnya tadi kebetulan sudah aku timbang duluan Lalu sama garam Garam kita hanya memerlukan 2 gram saja Nah buat teman-teman yang belum tahu Kalau kita ada ragi Gula itu adalah makanan dari ragi Sementara garam itu adalah Pembunuhnya ragi gitu loh Jadi usahakan jangan tercampur antara ragi Dan juga garam secara langsung Oke Nah sekarang kita mau mulai mengadon adonan ini Oke kita butuh 3 menit Sebenarnya kalau ini mau menggunakan mixer biasa juga gak napa-napa ya Nah kalau mau mengadon Pastikan Thermomix kita itu gak terlalu di ujung meja Khawatir dia bisa jatuh Oke Oke selesai Nah next kita masukkan unsalted butter ya Unsalted butternya tadi sudah aku timbang duluan Ini sebanyak 30 gram Nah kalau sudah masukkan butter Kita mengadonnya ini di 3,5 menit Oke sudah Oke adonannya sudah jadi Sekarang kita perlu mengeluarkan ini Lalu kita bentuk kayak bola gitu Nah nyangkut Sudah lengket ya adonannya ya Jangan khawatir ya kalau di sini itu bakal susah dibersihin Karena di Thermomix ini itu ada self-cleaning mode Khusus buat adonan roti Nanti aku tunjukin gimana caranya ya Oke Di sini masih ada Nah kalau sudah Ini itu tinggal kita bentuk kayak bola bulat gitu Ya Agak ditarik-tarik Oke Sampai udah mulus Kemudian kita masukkan aja ke mangkok yang udah kita siapin tadi Nah Nah abis ini kita biarin dia proofing selama kurang lebih 1 jam Sampai adonannya itu udah double in size Oke Nah ini tuh aku harus tutup dulu Menggunakan kain cukup Nah ini bisa kita tutup dengan menggunakan cling wrap Ataupun kain yang agak sedikit lembap Ya jangan terlalu kering Abis kita tutup Nanti tinggal dimasukin ke tempat yang hangat dan juga gelap Nah kalau aku sukanya simpan di lemari sini nih Karena hangat dan juga gelap Nah kita diamin aja selama kurang lebih 1 jam Nah kalau kalian khawatir ini susah bersihinnya Jadi tinggal dibalikin lagi kemari ya Masukin lagi Di kunci Oke Lalu kita isi air di keran Sampai sedikit melebihi daripada blade-nya aja Kurang lebih seperti ini Oke Lalu kita bisa pencet 1 tetes Sabun pencuci piring Kita tutup kembali Oke Dan kita bisa cari mood yang pre-clean Pre-clean Yang ini kan ada 4 ya Dough, universal, fat or caramel, browning Nah karena kita bikinnya roti Kita cukup memakai yang dough Nah udah deh Dia bakal self-cleaning sampai bersih Nanti kita tinggal bilas aja di sink Gitu Oke selesai Nah kayak begini Kita buang aja dulu ya airnya Oke Tuh langsung bersih Jadi tinggal dibilas lagi aja Langsung bersih ya guys ya Oke Nah seandainya kalau kalian gak mau menggunakan pre-clean mode Bisa juga kalian beli ini sih Ini buat mencuci botol susu bayi biasanya Jadi tinggal disikat aja disini Kayak begini Atau pakai tusuk gigi Cuman ya agak take time ya Gitu Yah ini sih cuma menggunakan pre-clean mode aja Langsung bersih kayak begini Oke Tinggal dikeringin dan bisa dipakai lagi Nah guys sekarang Udah lewat sejam Jadi kita bisa langsung ambil adonannya Tuh Tada Udah gede Oke Let's go Oke Nah kalau udah begini Kita Digas namanya Jadi kita keluarin gasnya dari adonannya Biar dikempes Lalu Oke Ini aku timbang dulu ya berapa gram Sebab kita mau bagi 8 360 bagi 8 Jadi adonannya ini 360 gram Kalau kita bagi 8 itu berarti Per adonannya kita perlu Potong sebesar 45 gram Ya Jadi ini satu Satu adonan gini memang Untuk 8 porsi Nah kalau kalian gak punya timbangnya It's oke juga ya Jadi triknya itu biasanya adalah Aku bagi 2 dulu Lalu bagi 2 lagi Bagi 2 lagi Cuman karena aku kebiasa Di bakery Apa-apa tuh harus ditimbang Lebih puas gitu rasanya Oke Nah jika udah 45 gram Kita Bulet-buletin lagi nih ya Oke bola Kalau mau diginiin lagi bisa Supaya lebih bulet lagi Nah jadi deh Sudah dibuat-buletin Oke Nah ini adonannya udah jadi 8 pieces Ya Kalau sudah Kita bisa tutup kembali Karena kita mau resting ini Selama 15 menit lagi ya Ditutup aja dibiarin selama 15 menit Oke guys ini udah 15 menit Sekarang waktunya kita mengisi kejunya Kedalam Adonan rotinya Let's start with this one Seandainya kalau kalian gak punya Silikon mat seperti ini Di mejanya itu cukup Kalian taburin sedikit tepung aja Sama disininya juga boleh Diolesin sedikit tepung Oke Nah ini kita Gilingnya Kurang lebih ke bentuknya Kayak buletan aja sih Gak usah terlalu tipis juga Oke Dan per bol Isi cheese-nya itu adalah 25 gram Kalau aku ngakalinnya mungkin Cheese-nya bisa kita press sedikit dulu ya Supaya lebih kecil Agak berantakan Never mind Lalu kita ambil ujungnya Kita pencet Oke Di seal aja sih Di segel gitu Oke Nah jika sudah Kita bentuk buletan lagi Pelan-pelan ya Kalau terlalu kenceng Nanti malah pecah adonannya Di bagian bawahnya bisa kita pinch Kita satuin Supaya gak bocor Next one Oke Nah Kalau ini Kejunya udah aku bulet-buletin ya Supaya lebih gampang Oke Kalau sudah Kita buletin Oke Di seal aja Seperti ini Ini buletin lagi deh Nah Oke Nah yaudah Semuanya diisi Next step Lagi-lagi kita harus proofing ya Selama 40 menit Ini gak diperijak ya Soalnya ini bakal Membesar lagi Kalau udah Ingat di tutup lagi 40 menit Nah Udah 40 menit guys Nah Dia sedikit lebih gede ya Daripada tadi sebelumnya ya Oke Sekarang Kita mau lanjut ke Frying Ke gorengnya Sebenarnya gak goreng Pake minyak gimana Sih cuman Lebih ke pan Frying aja Nah untuk pannya Kita bisa Pake minyak Dipuasin dulu aja ya Dikiap aja Supaya sekedar Jangan lengket aja Oke Lalu abis itu Kita bisa nyalain Api yang kecil aja Sampai dia mulai anget Udah Bisa langsung kita taruh Oke Oke Sip Langsung taruh Kemudian kita tutup Nah Ini tuh kurang lebih 3-5 menit ya Tergantung dari kompor kita Masing-masing Nah Kalau udah halfway Bisa intip dikit sih Udah coklat belum? Oke Kalau udah Ininya tuh Biasa aku Pencetin dikit Ya Kemudian kita bisa balingin Oke Kita tutup kembali Oke Untip Oke Sudah matang Tada First one Yeay Jadi nih guys 8 pieces No baked mozzarella bread Jadi Mau bikin roti Yang isinya cheese Gak usah Pake oven Juga bisa Oke Nah Sekarang Aku coba Kotekin ya Masik cheese Ini anakku bakal doyan banget sih So dia doyan banget Dengan yang namanya cheese Masik ya Oke Enak banget So good Thank you for watching ya guys Kalian juga bisa cobain ini Walaupun gak punya thermomix Pake mixer biasa juga bisa Mau pake ulen Pake tangan juga bisa Oke Thank you for watching Bye bye